selanjutnya adalah spoiler and speed break spoiler and speed break terletak pada bagian atas sayap ini adalah spoiler and speed break terletak di bagian atas sayap jumlah spoiler pada masing-masing sayap itu ada 6 jadi total dari keseluruhan adalah 12 kemudian spoiler ini itu diberi penomoran cara penomorannya itu adalah nomor 1 sampai 12 itu dihitung dari paling kiri daripada sayap kiri ke paling kanan daripada sayap kanan spoiler nomor 1, 6, 7, dan 12 ini disebut dengan ground spoiler serangkan spoiler nomor 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, dan 11 itu disebut dengan flight spoiler ini adalah flight spoiler nomor 2, 3, 4, 5 adalah flight spoiler pada sayap kiri sedangkan nomor 8, 9, 10, dan 11 itu flight spoiler pada sayap kanan ini adalah gambar dari sayap kiri kemudian ini adalah ground spoiler ground spoiler nomor 1 dan 6 ini itu terletak pada sayap kiri sedangkan nomor 7 dan 12 itu ground spoiler pada sayap kanan atau ground spoiler itu spoiler yang terletak pada paling ujung dan paling pangkal sayap nah itu, itu adalah ground spoiler nah ini adalah fungsi daripada flight spoiler dan ground spoiler nah kita ke flight spoiler dulu ya flight spoiler ini dia berfungsi untuk membantu aileron dalam melakukan roll motion jadi selain aileron, flight spoiler juga bisa membuat roll motion tapi sifatnya disini itu adalah membantu aileron maksudnya begini disini flight spoiler tidak dikontrol menggunakan speed brake lever melainkan menggunakan suatu komponen mekanikal yang disebut dengan namanya itu adalah spoiler mixer jadi suatu komponen yang mengatur pergerakan flight spoiler apabila aileron kiri naik apabila aileron yang kiri itu naik flight spoiler pada sayap kiri juga akan naik pada sudut tertentu tapi, tapi flight spoiler pada sayap kanan tidak mengalami pergerakan jadi yang bergerak itu hanya aileron yang kondisinya naik atau kalau disini kan, kalau contohnya ini aileronnya itu melakukan roll ke kiri ya roll ke kiri jadi catatan spoiler yang bergerak flight spoiler yang bergerak adalah flight spoiler yang aileronnya kondisinya naik itu cara mengingatnya selain itu, flight spoiler itu juga membantu mengurangi lift jadi flight spoiler itu membantu mengurangi lift dan meningkatkan drag meningkatkan drag atau gaya hambat untuk apa? untuk mengurangi kecepatan pada saat landing dan take off reject take off ya reject take off ini take off yang dibatalkan jadi take off gitu nah terus untuk apa lift dikurangi? nah ini untuk apa lift dikurangi? biasanya itu untuk kalau sifatnya sebagai mengurangi lift itu berarti untuk menurunkan ketinggian pertama untuk menurunkan ketinggian apabila pesan itu dia meninggalkan ketinggian misalkan 30.000 feet dia mau ke 20.000 feet supaya cepat turunnya maka dibantulah menggunakan flight spoiler tapi di sini tuh flight spoilernya kiri dan kanan sama berbeda kalau menggunakan kalau fungsinya sebagai membuat raw motion kalau untuk ini dia dikontrol menggunakan speed brick lever sehingga sayap kiri dan sayap kanan spoiler itu naik berbarengan bersamaan selain untuk mengurangi ketinggian dan juga untuk apabila misalkan ini mau landing kan landing ini cerita ini touchdown supaya tidak pesawatnya itu tidak naik kembali maka lift pada sayap itu dihancurkan sehingga tidak terbang kembali pesawatnya jadi tidak ada kalau misalkan tidak ada lift otomatis pesawatnya ini tidak akan terbang kan itulah fungsi daripada flight spoiler dia merusak liftnya merusak lift daripada sayap itu untuk mencegah terjadinya floating floating itu berbahaya kalau pada saat landing karena bisa mengibatkan off run off run itu bablas keluar dari runway karena tidak cukup runway yang tidak cukup untuk memberhentikan pesawatnya karena pesawatnya sendiri itu kan floating-floating itu ngambang dia di atas landasan masih ada liftnya kan jadi breaknya itu tidak maksimal pengeriman itu tidak maksimal maka bisa terjadi off run atau bablas kemudian kemudian sudut daripada pergerakan flight spoiler ini itu dia apa namanya bervariasi sudutnya apabila speed brake levernya itu apa speed brake levernya diangkat separoh maka flight spoilernya diangkat separoh kalau speed brake levernya diangkat full maka flight spoilernya akan terbuka secara full gitu ya ini untuk flight spoiler kemudian untuk ground spoiler dia hanya beroperasi pada saat di darat saja jadi yang pertama yang harus diingat adalah ground spoiler hanya beroperasi pada saat di darat atau on ground kemudian fungsinya itu adalah sebagai speed brake pada saat landing jadi kan ground spoiler itu dia beroperasi hanya di darat saja otomatis dia akan beroperasi pada saat landing fungsinya sama sama dengan flight spoiler yang untuk mengurangi lift tadi jadi apabila touchdown maka ground spoiler itu akan terbuka full maksimal untuk menghancurkan lift agar tidak terjadinya floating pada pesawat tersebut kemudian selain itu untuk meningkatkan atau menambah drag sehingga dapat mengurangi kecepatan pesawat pada saat landing selain itu ground spoiler dikontrol menggunakan speed brake lever jadi speed brake lever ini itu kalau di ground spoiler dia cuma ada dua posisi down sama up gitu jadi kalau kalau up ya up up full tidak ada posisi separuh setengah tidak ada jadi kalau sudah up ya sudah up itu dia beda dengan flight spoiler jadi itulah perbedaan atau fungsi daripada flight spoiler dan ground spoiler untuk ground spoiler yang paling diingat itu adalah hanya beroperasi pada saat di darat kenapa begitu karena sensornya itu ada di landing gear sebelah kanan apabila di landing gear sebelah kanan itu menyentuh landasan maka ground spoiler bisa beroperasi tapi kalau landing gear sebelah kanannya sudah ngambang itu ground spoiler tidak bisa dioperasikan walaupun sengaja kita operasikan kita gerakan speed brake lever dia tidak akan terbuka tidak akan naik begitu ya kemudian ini adalah speed brake lever yang mengontrol pergerakan daripada speed brake ada tiga posisi speed brake lever yang pertama adalah down kemudian ada arm kemudian ada flag deten dan keempat adalah posisi up up ya fungsi-fungsi apa namanya posisi ini itu kalau kalau down berarti untuk apa namanya untuk ya down kan tidak naik untuk down kalau arm arm ini itu untuk nah untuk landing misalnya persiapan mau landing ketika speed brake lever nya ditaruh di sini posisi arm maka ketika pesawatnya menyentuh landasan touchdown untuk landasan maka speed brake lever ini akan bergerak ke posisi up otomatis dia otomatis bergerak sendiri untuk membuka spoiler kalau posisi arm jadi dia gerak sendiri kalau udah touchdown tanpa menggunakan tangan dia udah posisi kalau udah posisi di sini itu taruh di sini dia otomatis bergerak sendiri kalau udah touchdown untuk landing kemudian kalau flight deten kalau deten itu biasanya speed brake pada saat di udara untuk mengurangi kecepatan mengurangi ketinggian intinya untuk menambah drag tapi yang terbuka hanya flight spoiler saja kalau ke up position ini untuk yang ini ini untuk ketika spoiler speed brake lever yang sudah pada posisi ini maka semua spoiler akan terbuka maksimal baik ground maupun flight spoiler tapi hanya di darat saja on ground kemudian letak daripada speed brake lever ini itu berada pada sisi kiri daripada control stand ini adalah speed brake lever kemudian secondary flight control yang terakhir adalah horizontal stabilizer mungkin selama ini sebagian dari anda mengira bahwa horizontal stabilizer ini yang ini ya ini adalah horizontal stabilizer mungkin sebagian dari anda mengira ini itu tidak bergerak saya pun gitu dulu saya pikir ini tidak bergerak ternyata sayap yang kecil ini yang terata di ekor ini bisa bergerak dan dia termasuk ke dalam flight control tepatnya sekedar flight control lalu apa fungsinya fungsi daripada horizontal stabilizer ini adalah untuk mengontrol pitch stream pesawat untuk mengontrol pitch stream dia hampir sama dengan elevator dia menghasilkan pitch baik pitch up maupun pitch down pada sumbu lateral axis sumbunya sama dengan sumbu elevator yaitu lateral axis selain itu horizontal stabilizer ini pun juga berfungsi sebagai mengubah center of gravity daripada pesawat tersebut yang di setup pada saat pre-flight check jadi kan pesawat ini memiliki beban baik dari kargo maupun penumpang nah untuk supaya pesawat ini tidak apa namanya center of grafitinya tidak terlalu jauh maka horizontal stabilizer inilah yang akan mengaturnya mengatur apa namanya posisi horizontal stabilizer itu kita setting dia pada posisi berapa itu sudah ada kalkulasinya sendiri pilot tinggal memasukkan datanya pada MCDU kemudian mengatur posisinya gitu ya karena apabila di luar ketentuan posisinya ini maka bisa berakibat fatal bisa aja pada saat take off misalkan nih ceritanya stabilizer trim ini settingnya tidak sesuai yang seharusnya bisa saja pada saat take off pesawatnya tidak akan naik-naik karena mungkin trim yang dihasilkan daripada horizontal stabilizer itu mengapply nose down sedangkan pesawat take off ini dia membutuhkan nose up supaya bisa lift off atau meninggalkan lantasan kan gitu itulah contohnya kemudian horizontal stabilizer stabilizer ini pun juga sangat membantu pilot pada saat terbang manual terbang manual itu seperti pada saat take off dan landing karena dengan adanya horizontal stabilizer trim ini pilot bisa dengan mudah menjaga pitch attitude pesawat tersebut kembali kita ke fungsi dari secondary flight control ini bahwa fungsi dari pada secondary flight control adalah membantu pesawat dalam menangani atau menyerbangan pesawatnya gitu ya membantu handling pesawat ini kan gitu contohnya stabilizer ini dia sangat membantu pilot dalam pada saat terbang manual kemudian ini adalah komponen penggerak horizontal stabilizer yang letaknya di di dalam tel compartment atau biasanya orang-orang menyebut adalah kandang macan disini ini kita lihat ada sebuah apa namanya tongkat ini ini adalah screw jack ini dia berulir kalau beroperasi dia ini akan berputar berputar kalau dia berputar dia akan menaik atau menurunkan horizontal stabilizer ini ini kan horizontal stabilizer kalau dia berputar maka ini itu akan naik turun kalau mau putar ke sana berarti naik kalau ke sini berarti turun itulah contohnya penggeraknya apa ada dua disini secara elektrikal disini ada namanya step rim actuator ini adalah motor listrik yang menggerakkan yang memutar screw jack ini kemudian disini juga terhubung ke control cable ini adalah control cable ini apa namanya cable drum yang melilit disini itu dililit sama control cable drum ini kalau ini berputar ini pun ikut berputar ini terhubung ke copit control cable ini ini juga sebagai untuk mengasih inputan kondisi pada copit control wheel trimnya juga untuk apabila apa namanya apa ya kalau seandainya motor ini bermasalah kita bisa melakukan trim menggunakan control cable secara manual gitu nah untuk menggerakkan trim tadi itu ada dua cara kan saya bilang cara yang pertama itu adalah menggunakan stabilizer trim switch stabil trim switch dia control by electrical letaknya disini kalau bagi captain atau sisi sebelah kiri trim switch ini berada pada jempol tangan kiri tapi kalau untuk yang sisi kanan yang untuk copilot atau fo itu trim switch berada berada pada jempol tangan kanan dia gerakkan pakai jempol kalau kita geser ke atas switch nya ke sini ke depan atau ke atas maka kita akan mengapply nose pesawat ini adalah apply nose down kalau kita tarik mundur ke belakang atau ke bawah itu mengapply nose up ini untuk by electrical kalau untuk by manual disini ada yang namanya stabilizer trim wheel kalau kita trim manual ini yang kita putar lumayan berat disini ini yang kita putar ini dalam keadaan emergency aja seandainya trim ini bermasalah electrical nya bermasalah kita menggunakan step trim wheel ini kita putar ini berat ini terhubung ke control gabion tadi yang di belakang dia mau di control by manual berat kalau muter begini kemudian untuk indikasinya indikatornya disini indikatornya letaknya disini kiri kanan ada sini sini sama sini kan kontrol ini kiri kanan di ini untuk captain ini untuk fo atau copilot otomatis indikator pun 2 untuk apa namanya apabila indikatornya ke depan ini berarti apply nose down kalau indikatornya ke belakang dia ada jarum kalau ke belakang itu untuk apply nose up ya ingat-ingat ke depan itu nose down ke belakang itu nose up kemudian disini ada namanya green band area hijau ini green band area hijau ini artinya apa ini untuk ini untuk apa namanya posisi step trim yang seharusnya apabila melakukan take off disinilah yang posisi step trim apabila misalkan kita men-take off apabila posisi trimnya ini di luar dari green maka yang akan terjadi adalah apa namanya maka aura warning take off konfliknya akan berbunyi yang maksudnya itu untuk memberitahu bahwa step trim tidak pada posisi yang seharusnya jadi kalau misalkan di luar ini posisinya posisi trimnya maka kita take off dia akan berisik copy itu berisik berbunyi aura warning take off konfliknya berbunyi ngasih tahu bahwa apa namanya nih konfigurasi take off kita itu belum sempurna belum betul ada yang masalah gitu yang jelas nah jadi intinya kalau take off itu posisi trimnya itu ada disini harus ada disini di green band ini jadi itulah flight control pada pesawat 0.737 next generation yang mana pada pesawat tersebut memiliki dua kelompok flight control yang pertama adalah primary flight control yang kedua adalah secondary flight control